Jalan Raya Madiun Surabaya Bupaten Madiun Bus jurusan Surabaya-Yogjakarta itu terguling dengan posisi melintang menutupi jalan Mobil itu mengalami kerusakan yang cukup parah Di sekitar lokasi kejadian tampak puluhan penumpang bus masih terlihat shock dengan kejadian yang mereka alami Sebagian diantaranya bahkan dalam kondisi luka-luka Kecelakaan ini terjadi pada selasa sekitar pukul 10 pagi Berdasarkan keterangan saksi kecelakaan berawal saat bus yang membawa 34 penumpang beserta 3 kru ini Melaju dengan kecepatan sekitar 80 km per jam Saat itu bus hendak menyalip bus lain yang ada di depannya Namun ternyata ada sepeda motor muncul dari arah berlawanan sehingga sopir terpaksa menghindar Kemudian di depan kendaraan tersebut ada truk Kemudian setelah ada truk itu dia banting ke kiri Kemudian setelah banting kiri ada kendaraan sepeda motor disitu Kemudian dibanting ke sebelah kanan akhirnya bus tersebut terdiri Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Namun 20 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat Sementara itu polisi menyatakan bahwa sopir bus Sugeng Rahayu yang mengalami kecelakaan itu Kini ditetapkan sebagai tersangka Pendatapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP Sang sopir dinilai lalai dalam mengemudi sehingga menimbulkan kecelakaan Demikian laporan Miftahul Ervan dari Madiun, Jawa Timur